Sama saya Chris Santi di seputar Bandung, Remala. Pemirsa untuk mengantisipasi pergerakan massa mengikuti aksi People Power di Jakarta, Polres Sukabumi Kota bersama TNI menggelar razia di jalan lingkar selatan di saat Sukabumi. Polisi menghimbau kepada warga untuk tidak berangkat ke Jakarta menolak keputusan KPU. Petugas gabungan yang terdiri dari kepolisian dan TNI menggelar razia untuk mengantisipasi pergerakan massa yang akan berangkat ke Jakarta menolak keputusan KPU terkait hasil pemilihan umum 2019. Satu persatu petugas memeriksa sejumlah kendaraan yang lewat untuk diberikan himbawan supaya tidak berangkat ke Jakarta. Namun sampai saat ini, tidak ditemukan adanya masyarakat yang akan berangkat ke Jakarta untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dalam razia tersebut, petugas hanya mengamankan sejumlah warga yang merupakan tenaga kerja Indonesia yang akan berangkat, namun tidak memiliki dokumen yang sah dan selanjutnya dibawa ke Makopor Les Sukabumi Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Selain itu, petugas juga mengembangkan sejumlah pemuda yang kedapatan meminta uang kepada sejumlah pengendara truk di jalan. Tadi itu adalah yang mau berangkat ke tenaga kerja ke luar negeri, kemudian nanti kita periksa apakah memang ada pelanggarannya atau tidak. Karena perusahaan tidak ada yang mendampingi, hanya didampingi oleh supir saja. Polisi menghimbau kepada warga kota Sukabumi untuk tidak berangkat ke Jakarta menuntut aksi kecurangan KPU. Apabila ditemukan adanya kecurangan, lebih baik diselesaikan secara konstitusional di Mahkamah Konstitusi.